Di episode selanjutnya, Ricky terlihat gelisah. Ia masih menyimpan tanda tanya mengenai kondisi Elsa. Sampai sekarang, Ricky masih belum tahu apa yang terjadi pada Elsa. Virasat buruk yang terjadi pada diri Elsa selalu menghantui Ricky. Ricky mencoba menghubungi Elsa. Setelah mencoba beberapa kali menghubungi Elsa, akhirnya Elsa mau merespon Ricky. Bukan tanpa alasan, Elsa terpaksa merespon Ricky. Karena baginya saat ini hanya Ricky satu-satunya orang yang peduli kepadanya. Ricky mencoba menanyakan kondisi Elsa. Kemudian, Elsa menceritakan ke Ricky tentang kejadian-kejadian yang baru saja ia alami. Termasuk ketika dirinya ditalak Nino di depan semua orang. Meski itu kabar buruk bagi Elsa, namun tidak bagi Ricky. Ricky justru menganggapnya ini adalah kabar baik baginya. Karena peluang Ricky untuk mendapatkan Elsa semakin terbuka lebar. Elsa pun mencoba meminta bantuan ke Ricky. Untuk mencari cara agar Nino mau membatalkan perceraiannya. Kali ini, justru Ricky akan berusaha agar Nino tetap dengan keputusannya untuk menceraikan Elsa. Meski, rencana Ricky harus secara diam-diam tanpa sepengetahuan Elsa.